dihadirin yang kami hormati. Selamat siang dan selamat datang pada webinar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Tribute to Profesor Mokhtar Kusumaat Maja seri ke-5. Webinar pada hari ini bertemakan Kontribusi Konseptual dan Teoretikal Profesor Mokhtar Kusumaat Maja dalam Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. Disyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan, karunia, dan rahmatnya, kita semua bisa menghadiri kegiatan webinar ini atas izinnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Salahudi Yusuf. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memandu acara webinar pada hari ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, hari ini di tengah-tengah kita telah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Yang kami hormati, Ibu Dr. Lisulistiani, SHM HUM. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Sultan. Salam sehat selalu, Bu. Ya, sehat selalu kita semua ya. Terima kasih. Siap, Bu. Yang kami hormati, Bapak Dr. Soma Wijaya, SHMH. Selamat siang, Pak Soma. Selamat siang. Selamat siang, Sultan. Salam sehat selalu, Pak ya. Pertama, moderator kita pada hari ini, yaitu yang kami hormati, Ibu Wano Dio Sulistiani, SHMH LOM. Selamat siang, Bu Ninin. Selamat siang, Sultan. Salam sehat selalu, Bu ya. Sehat selalu. Tentunya, kami juga tidak akan lupa untuk menyapa seluruh tamu undangan, serta Bapak Ibu dosen di Zoom dan live streaming YouTube webinar FA4. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk menghadiri acara webinar pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki inti acara, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan selama webinar berlangsung, yang antara lain, utama, serta kami mohon untuk mengganti display nama di Zoom dengan mengikuti format nama underscore instansi, contoh dapat Bapak Ibu dan hadirin sekalian lihat di layar, dua, serta kami mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan, kecuali ada instruksi dari MC atau moderator ketika sesi tanya jawab, tiga, serta dimohon untuk senantiasa menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Berikut tadi adalah peraturan selama webinar berlangsung. Agenda selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, ini persilahkan. Terima kasih. 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 Zoom meeting ini dua narasumber kita yaitu Ibu Dr. Lis Sulistiani SHM PUM dan Bapak Dr. Soma Wijaya SHMH. Selamat siang Ibu Lis dan selamat siang Pak Soma. Terima kasih telah hadir pada hari ini. Sebelum memulai, perkenankan saya untuk membacakan sedikit riwayat hidup dari para narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Ibu Dr. Lis Sulistiani SHM HUM. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, S2 di Universitas Diponegoro, dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Selain itu juga beliau merupakan alumni lemhanas PPSH Angkatan 22. Pengalaman pekerjaan beliau tidak hanya sebagai pengajar pada Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum 4, beliau juga aktif sebagai peneliti pada Pusat Studi Kebijakan Kriminal. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Selamat datang, Bulis. Pembicara berikutnya yaitu Bapak Dr. Soma Wijaya SHMH. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, S2 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan S3 di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Beliau selain pengajar dan peneliti di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum 4, beliau juga terlibat aktif di beberapa kelembagaan baik di Kota Bandung maupun di Jawa Barat. Beliau adalah Ketua Tim Advokasi dan Konsultan Hukum In Kindo Jabar, Sekretaris Komite Peduli Pendidikan Nasional Cabang Kota Bandung, Koordinator Bidang Hukum dan Pajak Aspanji Jabar, serta Tim Advokasi dan Konsultasi Hukum Kadin Kota Bandung. Tanpa menunda lagi, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Li Sulisniani untuk menyampaikan pokok-pokok pemikirannya terkait dengan kontribusi pemikiran Prof Motar di dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan kebijakan hukum pidana formil. Waktunya 35 menit. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Wanudio. Saya biasa panggil Ibu Ninin. Tadi ada klarifikasi sedikit ya. Saya menjadi Wakil Ketua LPSK selama 10 tahun, dari 2008 sampai 2018. Ada pertanyaan sih. Bukan 2018, 2019. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Ninin perkenalannya. Para guru, para... Saya nggak tahu hari ini apakah ada guru besar yang hadir atau tidak. Saya belum cek, tapi saya sapa saja. Barangkali ada para guru besar yang saya hormati. Koleha, rekan-rekan, mahasiswa, serta Bapak-Ibu lainnya sebagai peserta webinar pada siang hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Kau disyukur bahwa kita hari ini telah diberi kesehatan yang baik. Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiasu, Salam Kebajikan. Sesuai dengan tema dan bidang saya tentu pada siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan pendapat atau pandangan-pandangan terkait pemikiran Profesor Murtar dengan teorinya teori hukum pembangunan yang tentu saja dikaitkan dengan pembaruan hukum pidana khususnya hukum pidana formil. Baik, kita lihat saja slide-nya bisa slide-nya, siapa yang pegang slide-nya ya? Baik, kita tahu bahwa pemikiran ahli hukum banyak mempengaruhi pembangunan di berbagai bidang pada setiap bangsa. Kalau kita mau telusuri secara historis barangkali bagaimana pada masa Sokrates, Aristoteles, Plato, dan seterusnya. Tapi tentu saja saya tidak akan mengurut itu semua. Namun demikian pendapat-pendapat para filsuf pada waktu itu menempatkan bahwa hukum itu kedudukannya sangat penting dalam aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya bagaimana kehidupan berdegara. Dari pemikiran-pemikiran para ahli hukum kita juga menjadi tahu bahwa konsep dan fungsi hukum ini sangat dinamis. Dari masa ke masa ada perubahan. Oleh karena itu, hukum dipahami bukan saja sebagai suatu kaidah untuk menguatkan suatu kaidah atau kebiasaan dalam suatu masyarakat. Tapi juga hukum itu harus berorientasi ke masa yang akan datang. Dan sudah barang tentu bahwa ini mendorong hukum juga dipahami mendorong dan apa namanya mendorong perubahan. Mendorong perubahan baik pada masyarakat itu sendiri maupun pada penguasanya, pada otoritas suatu negara. Kita akan lihat beberapa teori secara singkat saja saya akan sampaikan. Next, kita bisa lihat pada slide berikutnya. bagaimana kita semua juga sudah memahami ada beberapa teori hukum yang terkait dengan legal positivism, kemudian masyarakat sejarah, pragmatik legal realism, dan sosiologikal jurisprudence. Di Indonesia sendiri kita mengenal teori hukum pembangunan dari Prof. Muhtar, kemudian ada teori hukum progresif dari Prof. Sajipto, kemudian bagaimana teori hukum pembangunan juga kemudian berkembang, Prof. Romli Atmas Asmita mempunyai konsep yang bukan berbeda ya, tapi mungkin lebih menyempurnakan. Kemudian juga teori hukum integratif masih dari Prof. Romli Atmas Asmita. Kita akan mulai dengan legal positivism. Jangan khawatir, meskipun slide saya ada 18, kurang lebih, kalau nggak salah, 16 atau berapa gitu, tapi saya tidak akan tidak akan uraikan semua secara detail ya. Nah, legal positivism. Bagaimana pandangan-pandangan dari legal positivism? Kita bisa lihat dari slide berikutnya. Next. Legal positivism ini mengidentikan hukum itu dengan undang-undang. Dan tidak ada hukum di luar undang-undang. Tokoh-tokohnya yang sangat terkenal kita tahu ada John Austen, ada Hans Kelsen. Austen memisahkan antara hukum dan moral. Hukum menurut Austen adalah perintah dari yang berdaulat dan ajaran Austen ini tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Hans Kelsen juga kita mengenal dengan sangat baik bagaimana ajaran hukum murni dari Hans Kelsen yang ingin memisahkan hukum itu dari anasir-anasir di luar yang yuridis, peri etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Apakah legal positivism ini berpengaruh di Indonesia? Kita bisa melihat bagaimana Pasal 15 AB berbunyi, Al-Hemen Depan dan Puan Huat Derfi. Di situ disebutkan antara lain bahwa kebiasaan bukanlah hukum, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Jadi, artinya hukum itu harus tertulis. pengaruh legal positivism di Indonesia juga sangat terasa. Kemudian, bagaimana mazhab sejarah? Dalam mazhab sejarah, next, mazhab sejarah ini juga pengaruhi sangat kuat di Indonesia. Ini dicetuskan oleh Van Sapini. Di Indonesia kita mengenal ada Profesor Supoma, Profesor Sudiman, Kemudian juga Profesor Joyo Dikundo. Bagaimana hukum adat eksistensinya masih terasa? Saya kira juga karena tokoh-tokoh tersebut pandangan-pandangan para tokoh yang menyebabkan hukum adat di Indonesia masih terasa hidup. Apa pandangan mazhab sejarah terhadap hukum? Menurut mazhab sejarah, hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dasar pendapatnya adalah bahwa karena setiap bangsa itu punya jiwa, jiwa bangsa. Ada volkes. Dan hukum ini sangat tergantung pada volkes. Kemudian dari pendapat ini juga artinya bahwa menurut mazhab sejarah hukum itu berbeda-beda pada setiap tempat dan waktu. Dan mustahil hukum itu bersifat universal. Ini mazhab sejarah. Nah, dipahami juga dalam mazhab sejarah ini bahwa hukum itu berkembang dari masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang lebih kompleks, yang modern. Next, bagaimana selanjutnya? Pragmatika, apa, pragmatik legal realism. Pragmatik legal realism, ini juga banyak tokonya, saya hanya melihat beberapa saja. pada aliran ini, ini sebenarnya mempelopori cara pendekatan itu tidak semata-mata pada faktor logika saja, namun juga faktor-faktor di luar logika. Secara singkat saja, kita lihat misalnya bagaimana Karl Lugulin, pandangannya atau pendapatnya mengatakan bahwa sebenarnya realism ini bukan merupakan aliran filsafat hukum menurut Lugulin, tapi merupakan sebuah gerakan atau movement dalam cara berpikir dan cara bekerjanya hukum. Realism juga menurut Lugulin adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah untuk mencapai tujuan sosial. kemudian William James William James ini menyebutkan pragmatism is a new name for odd ways of thinking. Pandangan William James ini kita melihat bahwa James ini menghindari hal yang bersifat abstrak dan tidak lengkap. Menghindari a priori yang dasar a priori yang salah dan menjauhkan segala hal-hal yang sifatnya mutlak dan asli. Menurut William James bahwa seorang pragmatis itu lebih percaya pada pengalaman. Mengenai hal ini kita lihat juga pendapat bagaimana John Chippman Gray ini juga cukup terkenal karena Chippman Gray ini punya slogan All the Law is Judgment Law. Pendapatnya adalah Gray menentang dimasukkannya unsur-unsur ideologis dalam bidang ilmu hukum. Dan menurut Gray juga faktor penting dalam pembentukan undang-undang itu yang bukan hanya unsur logika saja tetapi juga ada unsur-unsur lain di luar logika. Kebagian, prasangka, dan unsur-unsur lain. Kemudian yang menarik juga mengenai pendapatnya bahwa kualitas individual hakim ini memberi pengaruh yang besar terhadap penyelesaian hal-hal penting. Ini pandangan-pandangan dari pragmatik legal realism dan kita akan melihat bagaimana sociological jurisprudence yang sangat penting kaitannya dengan teori hukum pembangunan. Dalam sociological jurisprudence ini sebenarnya kalau ditelusuri juga berasal dari Oliver Wendel Holmes kemudian dimodernisasi oleh Erli dan dilanjutkan di pelopori oleh Profesor Roskopon yang kemudian oleh Profesor Mokhtar ditafsirkan dalam konteks yang berbeda karena konteksnya pembangunan hukum nasional di Indonesia. Nah, menurut sociological jurisprudence hukum yang baik adalah hukum yang sesuai atau hukum yang mencerminkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Masyarakat ini mengetengahkan tentang pentingnya living law hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebenarnya kelahiran sociological jurisprudence juga sebagai sintese dari tese positifism hukum dan antiteses masyarakat sejarah. terkait hal ini Wendell Holmes kita lihat sedikit saja pendapatnya Wendell Holmes ini memberikan perumusan hukum yang didasarkan pada pengalaman dan meragukan peranan logika. Menurut Holmes hukum adalah apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pengadilan. Kemudian Erlich kita melihat bahwa Erlich ini mengkritisi peranan hakim yang hanya menerapkan hukum atas suatu fakta tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis akibat keputusannya. Jadi menurut Erlich aspek sosiologis itu sangat penting. Bagaimana Roskopod? Roskopod ini sebelum teorinya yang sangat terkenal sebenarnya memulainya dengan teori sosial interest. teori ini menjadi embryo dari konsep law as tools of social engineering. Sekilas mengenai social theoretical jurisprudence. Kemudian kita akan melihat bagaimana teori hukum pembangunan menurut Profesor Mutar Kesemuan Maja. Next. Inti ajaran dari teori hukum pembangunan menurut Profesor Muhtar Kesemuan Maja sebenarnya adalah bahwa masyarakat itu selalu berubah. Jadi perubahan itu ciri khas dari masyarakat yang sedang membangun. Dan hukum ini berfungsi untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Profesor Muhtar tidak menghendaki perubahan-perubahan yang menggunakan cara-cara kekerasan. Menolak perubahan yang tidak teratur. Jadi perubahan yang teratur itu dapat dilakukan melalui perundang-undangan maupun putusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Keteraturan dan ketertiban ini merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun. Karena itu hukum merupakan salana yang tidak bisa diabaikan. fungsi hukum di dalam masyarakat menurut ajaran ini teori Profesor Muhtar ini mempertahankan kecertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum ini adalah sebagai kaedah sosial yang harus dapat mengatur atau membantu proses perubahan dalam masyarakat. Dan implementasi fungsi ini hanya dapat dimujudkan jika hukum itu dijalankan oleh suatu kekuasaan. tetapi tentu saja kekuasaannya harus dengan batas-batas atau rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum. Sehingga ada gium bahwa hukum tanpa kekuasaan itu angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum itu adalah kezalimah. Disampaikan juga dalam pendapatnya bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup atau living law tadi dalam masyarakat dan menjadi pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau kita cermati dari inti ajarannya sebenarnya pemikiran Profesor Mokhtar ini sejalan dengan pemikiran terlih tentang pandangan sosiologisnya terhadap hukum juga pandangan ruskopon tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat. Profesor Mokhtar juga menjelaskan konsep hukum dalam definisinya yang menyebutkan kita sudah sangat tahu bahwa hukum itu adalah meliputi asas, kaedah, lembaga, dan proses. Dari definisi ini juga memperlihatkan bagaimana di situ sebenarnya Profesor Mokhtar menggunakan pendekatan sosiologis terhadap hukum ini. Kita juga melihat bahwa pemikiran Profesor Mokhtar ini sebenarnya bukan sekedar definisi tetapi menggambarkan bagaimana konsep hukum itu dalam pengertian yang dinamis. Artinya keempat unsur tadi kaedah azaz lembaga dan proses itu satu sama lain harus akan saling berhubungan dari dinamis. Next Nah ini gambaran kalau mau diskemakan mungkin kurang lebih seperti ini berangkat dari definisi hukum menurut Profesor Mokhtar aja sekedar lembaga dan proses kemudian bahwa fungsi hukum itu bukan hanya fungsi yang tradisional kepastian dan ketertibaan saja tetapi juga fungsi meluaskan fungsi hukum itu bisa menjadi sarana pembaruan masyarakat dengan cara apa pembaruan masyarakat dengan hukum bagaimana hukum itu bisa bisa ada begitu ya bisa berjalan dengan pembentukan undang-undang termasuk juga putusan pengadilan dan kombinasi keduanya dengan hukum yang apa yang tadi pembentukan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan kesedaran hukum masyarakat itu maka akan dicapai perubahan yang teratur kalau ada perubahan yang teratur artinya pembangunan nasional dalam segala bidang juga sejatinya harus tercapai next nah bagaimana dalam pembaruan hukum pidana pembaruan hukum pidana sebagai salah satu upaya membentukan sistem hukum nasional saya kira secara garis sebesarnya meliputi pembaruan pidana matril dan hukum pidana formal ini apa nanti yang matril akan dijelaskan oleh dokter somawijaya next kita lihat secara detailnya seperti bagaimana next nah kita akan lihat di dalam pembaruan hukum pidana formal sejak Indonesia merdeka ini sekilas biasanya kalau mempelajari sejarah banyak yang agak bosan tapi sebenarnya sejarah itu sangat penting kita tahu bahwa dalam hukum pidana formal atau hukum acara bagaimana di Indonesia pernah berlaku HIR yang pada waktu diberlakukannya ini disebutkan lebih baik sebenarnya daripada inlans reglement meskipun HIR ini belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak ajasi manusia belum ada perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana mestinya yang harusnya dimiliki oleh negara hukum seperti Indonesia notabene kita mempunyai sistem nilai Pancasila namun HIR tetap diberlakukan pada waktu itu kemudian pada tahun 81 ini sekilas saja kita juga mengetahui benar bahwa pada awal kelahirannya hukum kuhab itu disebutkan sebagai karya agung bangsa Indonesia kuhab sebagai hukum acara pidana dasar bekerjanya sistem peradilan pidana ini menjadi disebutkan lebih mengangkat atau menempatkan tersangka terdakwa atau terdakwa dalam kedudukannya yang berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harga derajat kemanusiaan yang utuh kuhab ini lebih berorientasi pada kepentingan tersangka dan terdakwa dengan memberikan secara detail hak tersangka dan terdakwa seperti apa juga membatasi kewenangan aparat penegak hukum dalam memperlakukan tersangka terdakwa sebagai contoh misalnya berapa hari penyidik dapat melakukan penahanan demikian kepentingan dan seterusnya berapa lama penangkapan apa syaratnya dan seterusnya itu diatur kenapa diatur karena menghargai bahwa tersangka atau terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana ini mempunyai hak azasi dalam perjalanannya bagaimana implementasi kuhat kita tahu bahwa memang kuhat itu walaupun pada awalnya disebutkan sebagai karya agung ternyata juga banyak kelemahan atau kekurangannya dalam praktik banyak contoh kasus yang sebenarnya bisa disampaikan tapi mungkin karena keterbatasan waktu saya akan skip saja contoh-contohnya hanya implementasinya kita tahu misalnya masih ada tindakan terser itu masih sering terjadi di mana-mana oleh oknum tentunya karena terser tidak diperkenalkan belum lagi kita juga melihat misalnya beberapa pasal dalam kuhat yang digugat di mahkamah konstitusi karena dianggap tidak konstitusional sehingga ada perubahan-perubahan ada putusan MK yang harus dipatuhi entah itu terkait praperadilan entah itu terkait dengan bukti permulaan yang cukup dan sebagainya kemudian juga selain kuhat terkait dengan dasar hukum acara atau dasar bekerjanya sistem peradilan pidana kita melihat juga ada hukum acara di luar kuhat yang diatur dalam beberapa tindak pidana tindak pidana khusus yang di dalam juga mengatur mengenai hukum acara dan ini adalah dipandang untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan kuhat yang tidak sempat diatur atau pada masanya belum terpikirkan barangkali kemudian bagaimana kuhat masa depan kuhat yang akan datang harus seperti apa kuhat di masa yang akan datang tentu saja harus memperhatikan perkembangan dan perubahan nilai-nilai yang hidup dan kesadaran hukum di dalam masyarakat harus sesuai dengan living law tadi rasa keadilan tidak terpenuhi hanya dengan memperlakukan tersangka atau terdapat dengan baik dan menghukumnya dengan pantas saja ini perasaan keadilan masyarakat seperti itu jadi keadilan itu bukan hanya atau tidak cukup diwakili dengan memproses pelakunya dan memberikan hukuman yang pantas saja tetapi parameter keadilan yang berkembang sekarang adalah bagaimana proses peradilan pidana juga bersifat rehabilitatif bersifat restoratif terhadap segala penderitaan misalnya korban kenapa sih korban ini harus diperhatikan dalam hukum acara pidana itu nanti akan saya singgung sedikit nah yang ada pada kuhab kita akan melihat sejumlah pasal-pasal yang lebih condong ke arah pengaturan pelaku atau offender jadi kuhab itu sebenarnya lebih offender oriented dan tidak victim atau witness oriented ini kenyataan loh apakah itu sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat next kita lihat nah jadi pembaruan hukum pidana formil bukan saja bagaimana kita mengganti hukum-hukum warisan kolonial ke dalam hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri yang berlandaskan kepada nilai-nilai yang kita punya Pancasila tapi lebih dari itu artinya bahwa hukum itu hukum pidana formil itu kedepannya tentu saja harus memperbarui substansi hukum dengan substansi yang lebih berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kalau kita menganggap bahwa hukum itu adalah sebagai sistem normal termasuk di dalamnya sistem nilai dan sistem perilaku ini semuanya harus berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat artinya hukum acara itu kedepan bukan hanya untuk sebagai upaya menanggul lagi kejahatan saja tetapi juga bagaimana hukum acara juga berkontribusi terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan kemanusiaan lainnya khususnya misalnya yang tadi saya sebutkan lebih victim and society oriented jadi lebih memahami apa yang terjadi dengan korban next kita lihat sedikit lagi saya lupa tidak ada penambahan di sini ada slide punya saya sebenarnya ada penambahan slide kenapa sih korban itu sebelum ke sini kenapa korban itu perlu perlu diperhatikan dalam hukum acara sedikit saja ambil contoh misalnya korban terorisme bagaimana korban terorisme ini misalnya menjadikan jika korbannya meninggal maka keluarganya yang korbannya kebetulan misalnya sebagai tulang punggung keluarganya akan kehilangan sumber tulang punggung keluarganya anak istrinya barangkali akan menjadi menderita karena itu kita bisa lihat contoh lah bagaimana korban terorisme di Bali di Jakarta di Medan di Kalimantan Samarinda saya kira tidak bisa kita bayangkan itu ada korban yang meninggal bagaimana yang luka permanen menjadi kehilangan pekerjaan menjadi tidak bisa beraktifitas harus memulihkan kondisi fisiknya selama bertahun-tahun dia hidup dengan katakanlah di Bali itu ada korban yang setiap hari harus dikasih paslin supaya tidak perih tangannya itu contoh terorisme kemudian misalnya korban kekerasan seksual ada seorang korban dia terpaksa kehamilannya diteruskan karena akibat perkosaan ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar lalu korban itu apa namanya akhirnya dia harus menggugurkan kandungannya dan dia dipidana karena itu nah ini persoalan-persoalan yang tidak terpikirkan barangkali ya kemudian juga bagaimana dia mengalami trauma yang hebat karena pelakunya masih kakak kandungnya ada pelakunya yang orang tuanya ayahnya ayah kandungnya selama bertahun-tahun ada seorang anak dari 4 tahun sampai SMP dia disetubuhi oleh orang tuanya apakah ini tidak meninggalkan trauma yang berkepanjangan saya kira ini sangat trauma buat si anak pernah enggak proses peradilan pidana memikirkan itu sebelumnya bagaimana merehabilitasi bagaimana konseling untuk anak tersebut dan sebagainya contohnya banyak KDRT bagaimana korban KDRT seorang pembantu diaini oleh majikannya selama 5 tahun bekerja di situ tidak diberi upah tidak diberi upah sesuai dijanjikan kemudian kepalanya sempat ditaruh di bawah kakinya digantung dan sebagainya dan sebagainya sebenarnya miris kalau dengar cerita-cerita seperti ini lalu belum korban TPPO dan sebagainya dan sebagainya yang nanti terlalu banyak kalau saya cerita di sini baik oke kita lihat slide berikutnya nah bertolak dari rumusan kita kembali lagi ke teori hukum pembangunan bertolak dari definisi hukum yang disampaikan oleh Profesor Mokhtar bahwa hukum itu adalah azaz kaedah proses dan lembaga dan proses maka artinya pembaruan hukum juga harus bisa meliputi kesemua hal tersebut jadi melihat kepada definisi hukum yang disampaikan oleh Profesor Mokhtar terkait dengan proses maka dalam pembentukan hukum tentu saja harus bisa menampung semua hal yang erat hubungannya atau relevan dengan bidang atau masalah yang akan diatur dalam undang-undang artinya juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah kalau dulu kita taunya korban itu salah kamu sendiri salahmu sendiri jadi korban kamu sih gak hati-hati kamu sih pakaiannya seksi dan selesnya dan selesnya korban bukannya dibantu tapi di blaming disalahkan saya kira ketentuan hukum ini harus dirumuskan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dengan perasaan keadilan masyarakat kalau itu semua terjadi maka hukum ini akan menjadi sarana pembaruan masyarakat lalu dalam proses pembentukan hukum ini siapa sebenarnya yang dapat mengungkat perasaan keadilan itu bagaimana perasaan keadilan masyarakat itu dapat diungkapkan tugas DPR tentu ya tapi apakah hanya DPR kita akan lihat ya bagaimana perjalanan sekilas saja mengenai perjalanan undang-undang perlindungan saksi dan korban next oh ini ternyata saya ada ya sudah ada ya jadi ini sedikit ya kenapa harus victim and witness oriented karena banyak contoh kasus-kasus tadi ya belum tadi saya baru korban belum saksi saksi juga bagaimana saksi itu kerap kali diintimidasi di ancam dan sebagainya dan sebagainya kita masih ingat kasus marsinah kenapa tidak terungkap karena ada rekayasa alat bukti keterangan saksi kenapa banyak kasus lainnya dari yang kuno sampai yang kekinian sebenarnya ada contohnya tapi tidak akan saya sampaikan mengingat waktu saya khawatir ada ini ya peringatan dari moderator next kita lihat nah terkait dengan proses tadi bagaimana reaksi terhadap sistem peradilan yang tidak berpihak pada korban di Indonesia ini sebenarnya juga kritisi terhadap kuhak yang eksis sampai sekarang nah tentu saja kerawanan atau kerentanan posisi saksi terhadap berbagai ancaman dari pihak-pihak yang tidak menghendaki saksi untuk memberikan keterangannya kemudian juga bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban karena korban itu menjadi target suatu kejahatan pada umumnya korban mengalami penderitaan baik fisik psihis maupun secara ekonomi nah peradilan pidana yang dasarnya adalah hukum acara atau puhak pada kenyataannya tidak memberikan jaminan pada kepentingan saksi atau korban padahal kedudukan saksi atau korban ini sangat penting ada yang mengatakan bahwa no witness no justice tidak ada saksi tidak ada keadilan tidak ada proses peradilan tidak akan terungkap kasus itu karena itu posisi saksi itu sebenarnya sangat penting termasuk korban karena korban juga dimintai keterangannya sebagai alat bukti keterangan saksi nah berdasarkan data dan sejumlah fakta yang kita temui maka hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan kesadaran hukum masyarakat belum lagi kalau kita lihat bagaimana instrumen hukum internasional misalnya instrumen-instrumen internasional yang bicara mengenai HAM bagaimana ada akses to justice for victim yang harus dikenuhi oleh setiap negara nah pasca reformasi di Indonesia ini menginspirasi mendorong civil society pemerhati dan pengamat saksi korban untuk mendesak pemerintah agar Indonesia memiliki sebuah undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban saya ingat betul bagaimana koalisi perlindungan saksi dan korban itu ada ICW LBHI Sentraham dan NGO-NGO lainnya ini terus melakukan upaya-upaya dengan melakukan sejumlah kajian dan penelitian yang kemudian melahirkan sebuah draft RUU perlindungan saksi dan korban tapi terkait dengan itu pada saat hampir bersamaan juga ternyata pemerintah juga berinisiatif jadi terinspirasi juga pemerintah berinisiatif kemudian mengeluarkan maskah rencangan undang-undang perlindungan saksi dan korban versi pemerintah bahkan balik juga tahun 2001 itu menyiapkan naskah RUU mengenai perlindungan saksi dan korban versi balik nah secara intensif ini upaya-upaya untuk mendesak apa namanya pentingnya Indonesia punya undang-undang ini terus ya terus bergulir sehingga akhirnya apa namanya rancangan undang-undang ini diinisiasi menjadi sebuah usul inisiatif DPR dan pada tanggal 18 Juli 2006 undang-undang ini akhirnya di lahir begitu ya di Indonesia ini hal yang harus kita supuri dan ini menunjukkan bahwa bagaimana proses pengungkapan nilai-nilai dan perasaan kegilan masyarakat itu ada jadi bukan hanya formalitas bahwa proses pembentukan undang-undang itu misalnya katakanlah diinisiasi oleh satu kementerian kemudian ada harmonisasi lalu menjadi prolegnas lalu dibahas di DPR dan sebagainya tapi bagaimana civil society juga punya kesempatan yang baik untuk menyampaikan hal-hal yang menurutnya sesuai dengan nilai-nilai perasaan keadilan masyarakat jadi dari arus bawah juga harus diperhatikan next bu mohon maaf tiga menit lagi bu baik next ini hanya sedikit lagi next next nah jadi undang-undang perlindungan saksi itu materinya adalah ya tadi yang tadi ya sorry sorry halo yang tadi loh nah yang dulu ya ini materinya kita tahu mengatur sejumlah hak saksi dan korban kemudian juga mengatur ada lembaga yang melaksanakan perlindungan saksi dan korban itu ya yaitu LPSK LPSK nya dibentuk tahun 2008 selain syarat dan caranya bagaimana ya nah kemudian artinya dengan undang-undang ini ada pengakuan terhadap kedudukan saksi dan korban tidak pidana bahwa keberhasilan penegakan hukum itu tidak tergantung kepada apa namanya aparat penegak hukum saja ya tapi juga bagaimana saksi dan korban mau menyampaikan apa yang mereka alami gitu ya nah ini juga undang-undang ini menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana karena hukum yang dibuat itu menciptakan iklim yang konusif untuk memberikan terinuan hukum kepada orang yang mau berpartisipasi untuk pengunggapan ya nah tentu saja ini menjadi satu solusi ya undang-undang ini atas kelemahan kuhat yang tidak memberikan perhatian pada subjek saksi ya ahli kemudian ada bisa blower ada justice kolaborator dan seterusnya ya kita tahu sekarang banyak sekali subjek yang harus dilindungi dalam proses peradilan pidana oke saya kira apa slide terakhir sedikit lagi nah ini saya kira ini sebenarnya apa sih relevansinya ya jadi kehadiran undang-undang apa undang-undang ini memberikan kepastian pada masyarakat atau warga negara khususnya saksi korban dan subjek-subjek lain yang terkait melalui proses pengunggapan nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat ini merupakan ya apa namanya apa namanya hukum yang hidup dalam masyarakat yang dipandang sesuai dengan kebutuhan nilai-nilai apa kebutuhan nilai-nilai yang harus diakui dalam bentuk undang-undang jadi sebenarnya relevansi teori hukum pembangunan ini dengan kehadiran undang-undang perlindungan saksi dan korban secara sekilas yang bisa kita ikuti sangat erat tentu bagaimana mulai diajas kaedah lembaga proses yang harus mengikuti dengan perasaan kadilai masyarakat sekitar mungkin itu saja secara singkatnya Bu Minin terima kasih untuk para peserta hadirin sekalian yang saya banggakan salam sehat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak bulis paparan yang sangat menarik dimulai dari perkembangan pemikiran hukum sampai dengan bagaimana pemikiran dari Prof Motar lalu juga bagaimana perubahan yang terjadi dalam hukum pidana formil di Indonesia kebutuhan akan perlindungan korban dan bagaimana praktiknya saat ini khususnya terhadap upaya-upaya perlindungan korban berikutnya paparan yang kedua dari Bapak Dr. Soma Wijaya saya persilahkan Pak pemikiran sumbangan pemikiran APROF Mohtar Kesumat Maja terhadap hukum pidana material di Indonesia saya persilahkan Pak terima kasih moderator kemudian salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dalam acara yang sangat pemilar ini saya diberikan sepatan untuk berbicara berbagi pemikiran dengan Bu Dr. Lis terkait tadi sudah disinggung beberapa hal kaitannya dengan tadi Ibu bicara mengenai aspek hukum pidana formil saya mencoba untuk menerjemahkan menerjemahkan mengenai hukum pidana material baik nah beranjak dari pemikiran Pak Mutar dia memberikan landasan pemikiran bahwa hukum itu harus pekat tadi juga disinggung juga terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah nah ini tentunya ini sudah banyak dibahas dan disampaikan ada berbagai pemikiran-pemikiran tapi justru dengan inilah saya terinspirasi bahwa hukum pidana juga memang harus membuka tidak on the track dalam pengertian on the track itu artinya ajas-ajas yang kodimental tidak sepatnya kaku tapi sangat dinamis salah satu contoh mungkin juga sudah dipahami bahwa ajas kodimental dalam hukum pidana itu ajas legalitas tentu ajas legalitas ini dengan berbagai pengaruh pemikiran pemikiran tentunya pemikiran di sini pemikiran yang memang akan mendukung akan memberikan suatu warna tersendiri bahwa hukum pidana itu justru tidak hanya titik titik awalnya titik awalnya atau disorientasinya bukan dalam persoalan yang straf yang sifatnya straf saja tapi juga dikembangkan dengan adanya tindakan-tindakan yang matrehal nah barangkali itu yang nanti menjadi bahan pemikiran ke depan bahwa untuk memberikan kontribusi yang besar pemikiran memutar itu sudah meletakkan pemikiran dan ini ditransformasi oleh beberapa pemikiran-pemikiran yang terdahulu baik itu lewat jalur-jalur seminar maupun kontribusi pemikiran-pemikiran dalam membuat semacam buat buku jurnal dan sebagainya ini memang sudah banyak dibahas dan sebagainya dan kita juga tidak kalah banyak juga para lulusan alumni dan umpa juga sudah mencoba menerjemahkan memikirkan ini nah kita bagian daripada masyarakat ilmiah tentu ini harus menjadi bahan landasan yang tentu kita harus memberikan apresiasi kepada almarhum Pak Muhtar Kesungat Maja ini yang telah memberikan pemikiran-pemikiran mungkin kita dekat dekat beberapa ya kita berapa derajat dari Pak Muhtar ini tapi tentunya saya merasakan bahwa ketika saya juga melanjutkan studi ke Undip memang merasakan begitu kita juga memberikan transformasi pemikiran-pemikiran yang memang notabene kita juga dibekali pemikiran-pemikiran di UNPAD ya dari mulai PHI kita juga ingat bagaimana waktu itu juga kita ditanamkan disitu beberapa hal pemikiran-pemikiran termasuk juga hukum pidana jadi saya mengalami betul bagaimana kuatnya adjust hukum pidana itu yang memang harus kita terus ditanamkan dalam apa namanya dalam aplikasi dalam kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat tentu ini ini juga tidak bisa kita toleransikan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang memang itu menjadi reaksi dari masyarakat dengan berbagai tindakan-tindakan nah yang paling menarik justru Pak Munter mengingatkan kepada kita bahwa ya di dalam menghadapi persoalan-persoalan itu kita juga juga harus bisa membuka diri memberikan kontribusi yang banyak ya tidak sifatnya kaku dalam mentransferkan dalam memikirkan hukum-hukum itu sendiri nah kalau di kalangan aparat pendekat hukum tentu ini sangat egalistik tapi bagi kita sebagai masyarakat ini tentu tidak begitu pemikirannya nah inilah yang perlu kita berikan pemikiran memuka diri kepada masyarakat tentu kepada pemerhati perhukum nah kemudian pilar komponen tadi juga sudah disinggung oleh Bu Dr. Lis terkait dengan pemikiran Pak Munter jadi disini saya kombinasikan bahwa ada pilar komponen bangunan hukum Prof. Mutat dari bangunan azas kemudian kaedah lembaga dan proses nah tentu azas disini sebagai nilai nilai yang memang itu kemudian dikonfritkan dalam norma atau kaedah nah kaedah ini tentu ada berbagai persoalan-persoalan ketika merumuskan bagaimana perbuatan pidana itu dirumuskan dalam sebuah norma bagaimana perbuatan yang memang itu menyangkut masalah yang memang ada reaksi masyarakat nah yang jadi masalah tentu tentu perbuatan-perbuatan yang bisa dikategori yang tadi perbuatan yang memang ada kategori malafersil ya ada nyat jahat kemudian ada juga perbuatan-perbuatan yang dalam konteks pelanggaran malaprohibita nah bagaimana itu mempromosikan tentu disini membutuhkan ya pemahaman yang sangat dalam terkait dengan pemahaman poman azas ya bukan hanya dalam tataran mengenai apa tekstual tapi kita bagaimana mengkotekstualkan membunyikan menerjemahkan mengkongkritkan azas kaedah itu dalam proses yang tadi dalam lembaga dari tingkat tadi Bu Ulis juga katakan dari tiap kepolisian penyidikan kemudian penutupan kemudian ke pengadilan itulah yang nanti berjalan ya bagaimana norma-norma yang memang menyangkut masalah itu nah persoalannya di kita bahwa ketika ada suatu dugaan ataupun juga sangkaan terhadap suatu perbuatan ya perbuatan yang netabene itu perbuatan pidana tentu ini juga tidak boleh kita kesampingkan persoalan-persoalan yang memang itu menjadi pemikiran dari pemutar apa itu nilai-nilai bahwa di bangsa Indonesia ketimbang itu punya nilai jadi inilah yang barangkali yang memberikan pemikiran yang perlu kita menterfasikan bahwa ketika melakukan tindakan-tindakan tentu ada hal-hal yang perlu kita adopt perlu kita cermati apa itu yaitu kearipan kearipan lokal dalam masyarakat itu bahwa memang ada beberapa hal catatan-catatan penting terkait dengan itu kenapa nah karena di kita meskipun bukan terlambat tapi memang sekarang sudah bergulir ada pemikiran contoh yang tadi rasat gastis kemudian dan sebagainya itu sebetulnya sudah lama dibicarakan sudah lama dicanangkan lapang mutar untuk pemikiran-pemikiran yang demikian tapi kita juga kemudian kita tidak menampikan tapi itulah bagian bahwa proses itulah yang nanti melahirkan satu pemikiran jadi pemikiran-pemikiran yang memang tadi kalau kita menggunakan istilah dari pacif kemudian progresif kemudian responsif kemudian kalau tadi diadukan dipadukan menjadi integratif atau listik nah ini tentu keempat poin ini harus memang diterjemahkan dalam bentuk integratif atau listik nah dalam rangka untuk membangun apa? pemberan hukum pidana kita ketahui bahwa KUHP yang sekarang itu bukan nama asli ya itu hanya sebutan saja dari WPS WPU Bansrafe nah jadi jangan salah bahwa KUHP itu masih terjemahan masih sebutan bukan nama asli nama aslinya belum belum kita canankan belum kita ketok palu itu belum jadi sekarang kita juga harus tahu bahwa KUHP yang sekarang itu masih diwarnai meskipun ya ada berbagai perubahan-perubahan punya selesai dengan yang sekarang nah ketika bicara inilah yang barangkali yang ditekankan bahwa bicara pembaharan hukum pidana tentu tidak melupakan tidak melepaskan dari ajas-ajas kita juga tidak menampikan kalau ajas memang itu basis sesuai kita pertahankan hanya sesuai dengan perkembangan yang tadi saya katakan tadi ada beberapa hal yang perlu kita juga akui ya bahwa sekarang sudah ada perubahan-perubahan meskipun ini masih banyak penolakan-penolakan di dalam masyarakat jadi masyarakat juga kita tidak bisa kemudian salahkan mungkin pemikirannya belum terbuka belum memahami betul bagaimana sebetulnya ajas legalitas ini salah satu ajas lagi itu yang memang sangat fundamental dan hukum pidana juga ada ajas-ajas yang memang itu memberikan satu fleksibilitas apa itu yaitu atau aktif dan sebagainya dan hal-hal yang itulah yang barangkali yang nanti akan memberikan satu pemikiran-pemikiran pemahaman-pemahaman yang akan membuka bahwa hukum pidana ke depan tidak seperti yang tadi digambarkan oleh beberapa mungkin oleh pemahaman kita waktu kita juga mendapat kuliah juga demikian tapi sekarang kita kebuka saya membaca beberapa latur-latur ternyata masalah-masalah ini sudah dibicarakan cuman kita dengan adanya kegiatan ini kita membuka diri bahwa yuk kita harus sama-sama bagaimana kita memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan hukum pidana nah tentunya disini mentransformasikan ilmu hukum pidana tentu kepada mahasiswa yang paling dekat disini bagaimana sekarang bagaimana kita sekarang banyak sekali dosen-dosen dari hukum pidana itu sudah mentransformasikan beberapa hal-hal baru nah ini bukti secara langsung atau pelan-pelan kita memberikan kontribusi yang memang itu searah sepemikiran dan yang memang itu dicanangkan diamanatkan oleh pemikiran pemutar mau tidak mau kita juga diwarnai dengan itu sadar atau tidak sadar kita memberikan kontribusi yang sangat besar jadi jangan khawatir bahwa justru dengan proses ini kita diberikan satu peluang satu kesempatan untuk memberikan bahwa inilah pemikiran-pemikiran yang harus kita transferkan kepada mahasiswa jadi mahasiswa nanti yang akan lulusan umpan itu memang harus memberikan satu satu pemahaman yang sangat kuat ya tentu kuat disini kuatkan dalam arti pemahamannya jangan sampai kita berbicara mengenormat tapi tidak memahami apa sih esensi daripada rumah itu sendiri normal kepemidanan misalkan kita ada aturan ada larangan dan sebagainya nah itu belum dibunyikan larangan itu kan ada sering ada ada unsur-unsur dan sebagainya nah dalam praktek itu ternyata ada berbagai perdebatan makanya dalam proses inilah proses yang kemudian diterjemahkan ya dari proses diterjemahkan dalam bentuk konkret yaitu dengan putusan-putusan nah putusan inilah yang barangkali harus memberikan satu apa namanya menerjemahkan azaz yang memang matabene itu harus dibunyikan harus di dikonkretkan nah kalau saya saya juga membaca beberapa jurisprudensi memang jurisprudensi yang punya kualitas itu semenjak tahun 90-an tapi sekarang banyak sekali produk-produk putusan yang notabene itu juga jurisprudensi ternyata tidak secara masif untuk misalkan menerjemahkan yang memang itu sama makanya ada istilah timbul ada jurisprudensi tetap dan tidak tetap nah ini barangkali kontribusi-kontribusi inilah yang yang perlu dicermati nah kalau kita perhatikan nah ditransformasikan pada 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 pemikiran itu yang tadi saya katakan tadi pemberan hukum pidana ya diarahkan pada orientasi pokok-pokok pikiran kalau ini memang dipertahankan tentu disini juga harus membuka ruang pemikiran-pemikiran yang baru baik itu dari dari luar maupun dari kita sendiri karena tidak tidak kalah sebetulnya banyak nilai-nilai hukum kita itu yang menentangkan itu sangat pluralistik tapi dalam praktiknya sering menjadi persoalan-persoalan ya kita tahu bahwa dalam berancangan QHP sudah kita ada penguatan ada pengakuan terhadap hukum yang hidup ini juga sudah disinggung ketika bingung yang lalu oleh pabang daru terkait dengan adat ya nah kalau ini kenapa ada istilah hukum yang hidup jadi disitu menggambarkan bahwa hukum itu salah satunya hukum ada nah bagaimana pemikiran-pemikiran yang memang itu hukum ada itu bagian yang memang mempunyai nilai yang sangat yuridis dan magis dan sebagainya religius dan sebagainya itu diterpaksikan dalam hukum pidana yang sifatnya nasional dan ternyata ini tidak mudah makanya itu penguatannya norma yang dikuatkannya begitu jadi itu memberikan satu warna bahwa ada pemikiran-pemikiran yang memang ditranslansikan kepada QHP yang rancangan QHP itu sendiri oleh siapa tadi ya kita tahu bahwa propungladi al-mahlum itu kan S3-nya diumpan mau tidak mau itu ada pemikiran-pemikiran dari Pak Mutar kemudian propanda juga demikian pemikiran dari Profesor Komaria kemudian dari Pak Romri itu akan memberikan satu warna di dalam rancangan QHP mau tidak mau itu karena boleh-boleh inilah yang barangkali nanti akan memberikan satu pemahaman nah kita sebagai orang yang memang mengkaji mempelajari itu jangan sampai nanti putus di dalam pemahaman-pemahaman ini karena memang masuknya derasnya pengetahuan-pengetahuan yang dari luar kita melupakan azaz-azaz yang memang notabene itu mempunyai ajaz yang mempunyai nilai ciri khas bangsa Indonesia inilah sedibangun jadi hukum bidang bisa betul-betul bisa membangunkan atau bisa mentransplosasikan mengenai nilai-nilai ini yang yang perlu digali terus meskipun kita diberi norma yang tidak tidak banyak tapi tentu disini penting sekali karena itu akan berdampak ketika bagaimana penyesuaian-penyesuaian di dalam praktek kita tahu bahwa ada beberapa hal yang sebetulnya itu bisa seriakan secara kewargan tapi ternyata dibawa dibawa kepada pengadilan ini kan bagian bahwa memang di daerah-daerah tertentu terpencil masih menggunakan pemikiran-pemikiran yang memang itu sangat negasisi sangat lokmatis oleh karena itu pemikiran-pemikiran yang ide-ide dasar nilai sosial itu menjadi bagian mewarnai bagaimana membangun hukum pidana ke depan yang memang itu sangat apa namanya memberikan warna yang betul-betul tidak melupakan ciri khas daripada Indonesia keindonesia itu menjadi bagian yang memang memberikan sumber-sumber yang memberikan satu tahapan-tahapan di dalam memberikan apakah itu dalam ajas-ajasnya yang notabene kita ketahui bahwa rancangan fabi dibagi dua ada ketentuan umum mungkin di sana sebagai penting kita memberikan kontribusi-kontribusi nah dalam rangka pembahasan-pembahasan yang memang sekarang lagi dibahas di DPR tentu di sini kita harus memberikan pemikiran-pemikiran baru nah kalau boleh juga pemikiran-pemikiran juga nanti kita transformasikan nanti kita agendakan pemikiran-pemikiran yang memang murni pemikiran daripada apa pun dari tenaga tenaga baik itu dari aluni maupun dari dosen kemudian dari mahasiswa itu untuk memberikan kontribusi bagaimana nah hasil ini nanti bisa ditransasikan menyangkut masalah pemikiran jadi ide-ide ini kita juga jangan misalkan kemudian mau tidak mau kita dipaksa untuk memberikan yang terbaik ya bagi negara ini dengan pemikiran-pemikiran yang cukup baik dari dosen-dosen hukum pakutus hukum 4 ya baik itu dari pemikiran dari aspek pidananya kemudian dari aspek hanya dari aspek yang lain nah ini kegiatan ini tentunya memberikan warna lain memberikan satu pemikiran-pemikiran yang tibaas sama bagaimana sih ide-ide dasar daripada pakutus itu untuk ditransasikan dalam dalam hasanah hukum di Indonesia dan ini jadi literatur-latur yang baik sebetulnya nanti akan dijadikan namanya literatur-latur oleh mahasiswa jadi nanti kepalitia juga bisa dijadikan satu bahan untuk bagaimana rujukan-rujukan ini ide-ide ini yang penting untuk nanti ditindak lanjuti nah kemudian hal yang juga tidak kalah penting di dalam kita dalam rangka pembarang hukum bidana karena bicara hukum bidana bukan KUHP KUHP hanya bagian saja daripada proses pembarang hukum bidana ya tadi saya sebut bahwa KUHP itu hanya sebutan saja itu memang masih dalam itu sebagai sumur yang utama memang dari hukum bidana pidana material jadi ada bicara-bicara hal-hal yang memang sangat fundamental karena ketika KUHP itu merumuskan suatu perbuatan faith memang faith itu selalu kalau faith itu sudah dikualifikasi sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana itu pasti melawan hukum nah melawan hukum ternyata dengan perkembangan perkembangan yang memang itu baik itu melalui proses pemikiran-pemikiran alih-alih kemudian melahirkan suatu putusan dan ada pengakuan-pengakuan apa itu melawan hukum yang material itu bagian daripada proses bahwa ide-ide pemahaman-pemahaman terkait dengan bagaimana kita mengkriminasikan suatu perbuatan itu tentunya ada syarat-syarat yang penting yang notabene itu sebagai syarat yang harus melekat karena dalam perbuatan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana atau standard itu harus melekat sifat melukum meskipun disebut atau tidak itu harus harus ada dalam melawan hukum nah kita selalu kalau kita melakukan kajian baik itu secara kepustakaan doktrin kemudian telahan teori itu selalu kita ada bedakan tapi ternyata di dalam praktik itu kita harus bagaimana mengkonflitkan melawan hukum itu karena mengunyikan pasal misalkan melawan hukum secara melawan hukum nah disitu kalau kita terjemahkan secara teori para penekat hukum tidak akan paham nah justru melawan hukum itulah nanti kita akan korelasikan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang jadi wujud nyata daripada melawan hukum itu harus dalam bentuk perbuatan perbuatan yang bagaimana nah inilah yang nanti akan dikualifikasi perbuatan-perbuatan itu nah ini yang harus juga dipahami bahwa ketika kita saya selalu menanamkan kepada mahasiswa ketika kita belajar hukum pidana tentu yang paling penting kita harus paham dulu azaz-azaz yang tadi norma-norma yang diatur dalam khuapi norma-norma yang diatur di luar khuapi nah penting kenapa harus kita pahami azaz yang tadi saya singgung pertama bahwa azaz itu menjadi hal yang perlu dipahami betul karena disitu azaz itu nanti akan dinormakan kemudian menjadi sesuatu yang bisa menjadi alasan alasan karena sikap daripada hukum pidana kalau kita bicara selagi-lagi ada tiga pilar menyangkut tindak pidananya menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana menyangkut masalah pidana nah tiga pilar ini kemudian dipromulasikan dalam bentuk norma nah bagaimana itu kemudian karena kita sangat pengaruh sangat dipengaruhi jadi notabene pembaraan hukum pidana yang sekarang banyak pengaruh-pengaruh kemudian banyak sekali masukan-masukan dan kemudian akhirnya yang tadinya tindak pidana di luar khuapi kemudian di kodifikasi dan sebagainya meskipun ini tarik ulur tapi kita harus mengapisasi dulu semangat dari pembentuk undang-undang semangat dari orang yang memang sangat konsen untuk mencermati bagaimana QHP ke depan itu memang menggambarkan satu gambaran bahwa disitulah sebetulnya ada keadilan ada pelindungan kepada masyarakat ini yang barangkali yang perlu kita pahami betul nah kemudian juga nah bagaimana kita mengorientasikan ya mengorientasikan subtansi hukum pidana melalui kriminalisasi perbuatan yang tadi saya singgung juga disini malah verse atau perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan jahat ya kemudian bagaimana nah ini yang barangkali ini tantangan ke depan karena memang ini masih menjadi persoalan-persoalan meskipun hukum atau buku satu sudah final tapi bukan berarti kita tidak memberikan kontribusi karena tentunya kalau kita bicara organisasi yang bersebut dan hukum adat atau living law yang tadi sebutkan atau hukum yang hidup tentu disini sangat beragam nah artinya itu ada beberapa penilaian karakteristik yang yang memang itu berbeda nah bagaimana kita mempromosikan itu menjadi baik apakah ini akan diletakkan tetap kalau saya punya pemikiran bahwa norma umumnya memang dimasukkan di dalam OHP tapi azaz harus diatur di luar OHP atau masih diberlakukan hukum adat karena ini akan sulit akan sulit memberikan satu nanti kalau memang ada orang kemudian ternyata adatnya berbeda ini juga masalah tapi norma norma umumnya jeneralnya itu harus masuk dalam OHP jadi ini bukti bahwa sangat hati-hati ketika merumuskan ketika menterksesikan masalah hukum yang hidup ini makanya istilah hukumnya itu artinya memberikan satu memberikan harus ada kejelasan-kejelasan yang memang dijelaskan oleh hukum-hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia yang terhadap ini menjadi perhatian dari Pak Mutan juga bahwa hukum yang hidup hukum adat itu memang harus ada pengakuan-pengakuan dari pihak-pihak yang memang notabene punya kuasa untuk bisa menterksesikan dalam dalam OHP ke depan makanya disitu ada beberapa konsep OHP jadi belum basic konsep masih rancangan OHP dari mulai 1963 kemudian sampai sekarang 2019 2019 itu masih meskipun sudah banyak perubahan-perubahan yang memang diberikan kontribusi tentu disini pemikiran-pemikiran yang bunyi latar belakang yang berbeda dari unuk-unuk yang berbeda nah kita sebagai bagian yang memang punya pemahaman punya pemikiran ingin mengontrolsikan pemikiran Pak Mutan dalam konteks ini bisa kita menjadi kontribusi yang besar jadi ini hasil-hasil ini bisa nanti dikontribusikan ke dalam pemikiran-pemikiran bagaimana sih sebetulnya hukumnya hidup saya ingat betul bagaimana guru-guru saya dari mulai Pak Promri kemudian Pak Sumadi Praja Almarhum kemudian Bu Komaria Pak Arioso dan sebagainya dia sangat sangat mewanti-wanti ketika belajar mengenai hukum pilihan itu sendiri ya kita juga dibukakan pemikiran ketika kita memang membaca beberapa beberapa hal-hal yang baik dalam kita mengikuti beberapa kegiatan yang sifatnya ilmiah inilah kita diuji untuk bagaimana sebetulnya pemikiran yang memang mempunyai ciri khas daripada umpan jadi itu perlu ada pembeda-pembeda baik itu oleh masih juga masih juga harus punya apa sih bedanya umpan apa dalam pemikiran untuk merumuskan yang memusahkan kembali atau menambah kembali kekuatan daripada rancangan kuah nah barangkali ini yang nanti bisa kita memberikan satu catatan catatan jadi konsep sekali lagi konsep merupakan fokus pemberan hukum pidana kita juga sudah saya selesai Indonesia yang telah mengalui perubahan perbaikan tentu ini perbaikan tentu untuk yang terbaik kita memang diawali dengan adanya undang-undang nomor 1946 itu sebagai pemberan hukum tapi sifatnya masih parsial belum komprehensif disitu ada yang sangat baik artinya hakim disitu bisa menguji jadi bisa menguji ke huap apakah ini sudah sesuai sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat nah ini dilupakan dalam undang-undang nomor 191 itu ada pasal 5 romawi sebagai batu penguji atau tustin saya selalu mengatakan bahwa inilah penting sebetulnya jangan-jangan ketika hakim merumuskan atau memberikan putusan ketika melihat fakta-fakta hukumnya itu dilihat terutama baik itu fakta hukum yang sifat de facto kemudian aturan-aturan yang sifat diurel itu di uji makanya disitu ada nah kita juga banyak sekali persoalan-persoalan di masyarakat kita juga sudah dengar putusan-putusan yang memang akan musik rasa keadilan terutama bagi mereka mereka ini sering menjadi perdebatan sering menjadi diskusi-diskusi tapi faktanya demikian tapi kita tidak berjuang terus untuk memberikan yang terbaik terutama kepada anak didik kita kita harus memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran yang memang itu kedepannya bahwa hukum tidak statis tapi harus didamis bahwa ajas yang kemudian dinormakan itu harus melalui pergerakan-pergerakan hukum jadi ini ini sudah diawali sudah menjadi bagian yang memang harus ditapsirkan oleh kita sebagai orang yang memang mempunyai kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi negara rupiah dan Indonesia ini tentu dengan berbagai cara dengan upaya yang kita yang kita punyai nah kemudian nah bagaimana korelasi pemikiran Pak Puntar Hukumat Maja melalui pemberan hukum pidana memang saya tidak tidak menyinggung ya memang dia menyinggung hal-hal yang yang sangat mendasar tapi saya langsung kepada persoalan-persoalan yang memang itu bagian kajian dari saya terkait hukum pidana material jadi Pak Puntar ketika bicara pemberan hukum melalui perundang-undangan kemudian penyelidani atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat ini sebagai refleksi konseptual pemikiran hukum untuk membangun sebuah teori yang bernuasa keindonesiaan nah ini sering diuji ya kita juga paham ketika kita membimbing mahasiswa kita membimbing tesis dan sebagainya tentukan suka ada data-data data itu bentuknya putusan-putusan kita uji betulkah putusan-putusan ini nah sadar atau tidak sadar itu sebetulnya sudah mentransformasikan pemikiran-pemikiran apakah ini sudah sesuai apa teori ini teori-teori yang memang kita gunakan itu memang perlu ada modifikasi dan itu banyak sekali kajian-kajian ya terutama ini bagi mereka yang lanjut misalkan apakah dengan tesisnya atau dengan desertasinya kita melihat banyak sekali pembicaraan ujung-ujungnya kan begitu kita kadang-kadang menerjemahkan bagaimana kita mengkorelasikan antar pemikiran yang memang itu sudah menjadi bagian menjadi kebanggaan kita sebagai kita sebagai masyarakat ilmiah yang notabene kita juga harus bisa mendegungkan kita bisa harus bisa bagaimana kita mencerminkan mewujudkan pemikiran dalam konteks keilmuan yang kita punya yang kita sesuaikan dengan ilmu kita pidana tentu disini kita bicara pidana tentu tidak bisa hanya sifatnya apa namanya hanya tekstual tapi juga kita harus bicara mengenai konteks kaitannya jadi kita perlu ada semacam mentransfer imun yang lain kalau jodoh atau jodoh perundang-undangan selalu ada sanksi pidana jadi pidana itu memang kalau saya pikir itu terlalu seksi gitu ya dalam dalam memang merumuskan itu dan kenapa ketika dihadapkan kepada pidana ada sanksi pidana meskipun hanya satu tapi itu itulah sebetulnya penentunya jadi banyak undang-undang yang saya lihat ternyata itu selalu dan kadang-kadang tidak memahami ada korelasi sebetulnya bagaimana mencantumkan saksi di luar UHP itu sendiri ada aturan aturan ternyata banyak sekali yang memang hanya mencantumkan mencontoh dan sebagainya nah ini keliru karena kalau ternyata ini akan menjadi masalah karena tidak sesuai dengan azaz tadi jadi ukurannya tidak mau tidak mau harus sesuai azaz jadi urutan-urutan hirakeh perundang-undangan yang memang itu hukum pidana QAP sebagai sumber sampai sekarang sampai seberhukumnya utama kalau memang memberikan satu satu pemahaman yang nanti hanya kerilu dalam merumuskan sanksinya kepada undang-undang turun daripada QAP ini sangat berbahaya inilah yang barangkali menjadi makanya banyak perundang-undangan di luar QAP itu banyak sekali yang direkwisi dan sebagainya yang belakangan kita ketahui ada persoalan-persoalan yang mengenai undang-undang itu juga menjadi perdebatan-perdebatan disitu karena memang karena rumusan jadi QAP itu jadi dengan gampangnya undang-undang itu kadang-kadang menunjuk QAP padahal harusnya yang nanya yang baik harus juga dirumuskan yang namanya undang-undang ada spesifikasinya apa sih yang bedanya ya kalau hanya menunjuk QAP tidak ada bedanya nah inilah kadang-kadang orang yang merumuskan itu kadang-kadang tidak memahami perbuatan-perbuatan nah sehingga ini menjadi perdebatan-perdebatan saya menyaksikan ada beberapa hal yang barangkali yang perlu kita luruskan di dalam kita memahami bahwa hukum pidana yang memang itu ada menyakot masalah hukum pidana material yang ada perumusan perbuatannya kemudian disertai dengan sanksi jadi sanksi itu juga pasti nah kadang-kadang kita tidak juga menggali kadang-kadang suka bertanya saya pernah bertanya kepada salah satu dosen waktu itu saya mahasiswa kenapa hukum pembunuhan itu disansi 15 tahun apa ide dasarnya nah kita kan tidak sadar apa sih kok ada perbedaan ada 15 tahun 4 tahun 5 tahun dan sebagainya apa nah tentu ini kita jangan melupakan bahwa ajas itu menjadi penting bahwa norma itu menjadi penting makanya mentransfer ilmu itu harus juga bagaimana kita historisnya tadi ya kalau ada legenda draftnya dimana itu penting nah oleh karena itu untuk memahami itu kedepan memang harus ada elaborasi kolaborasi ilmu yang ditransfer oleh mahasiswa itu dengan cara-cara yang kita memberikan bahan-bahan kemudian itu diuji kita dapatkan dulu kita hanya mendapatkan ilmu ini tapi ternyata setelah ini kita harus menyesuaikan bagaimana sih mentransfer ilmu yang baik dengan waktu yang relatif singkat tapi itu apa namanya pesannya tersampaikan nah ini yang yang penting yang barangkali ini bagi kita bagi dosen saya juga berusaha untuk bagaimana sih merumuskan materi yang begitu banyak dalam waktu yang sangat singkat tapi memang mahasiswa mau menggali lagi nah istilah kemauan inilah yang barangkali perlu kita terus tanamkan dalam diri kita jadi tidak berhenti disini mudah-mudahan ini menjadi apa namanya pemikiran kita bersama saya juga diingatkan oleh bulis ayo ayo saya bilang gitu untuk bicara ini tapi dengan keterbatasan karena juga dengan berbaik kesibukan jadi saya hanya memberikan satu pemikiran pemikiran tentu ini semangat saya ingin memberikan satu pemahaman yang sama bahwa ketika kita bicara mengenai hukum pidana kita tidak boleh lupa ya kepada guru-guru kita yang memang sudah mendali atau guru-guru yang kita masih ada kita harus hormat kita harus memang mendengar ya kita juga harus menggali nah menggali ini kadang-kadang kan guru itu harus kita pancing guru kita kita harus kita ngomong dan sebagainya ini perlu ada 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 pelajaran pelajaran yang baik jadi tadi saya katakan tadi bahwa Pak Mutar itu sudah mentransprosesikan kepada ilmunya kepada Pak Rokmuladi kepada Pak Rokmuladi kepada Pak Rokmuladi Pak Rombi yang sangat dipengahuri oleh pemikiran Pak Mutar ini dalam membangun hukum Indonesia melalui pemerintah hukum rancangan KWAPI itu sendiri nah disinilah yang mohon maaf lima menit lagi Pak baik ya gak kerasa ya buninnya ya Pak baik ini terlalu semangat baik kemudian landasan konteks koran hukum ya Pak Mutar ini ini juga bagian yang perlu kita apa namanya pemikiran-pemikiran luar itu juga bagian ya untuk pengkayaan hukum pidana ya itu sudah diletakkan Pak Mutar jadi ketika bicara hukum pidana makanya ada sedih perbandingan ke Paris itu menjadi penting ya nah buninnya juga waktu itu ya mau bikin waktu kuliah di USA ya kan gitu juga beri pemikiran kita mau tidak sadar-sadar kita sudah memberikan kontribusi kepada negara lain kenapa? karena penelitian yang kita kita buat baik itu dalam tesis maupun dalam dasasi itu dari kita nah bagaimana kita notasikan inilah sebetulnya sadar-sadar kita sudah mentransferkan ilmu bahwa hukum Indonesia itu tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan negara lain maka dari itu kita memang kalaupun juga nanti masyarakat umpat akan ya akan menjadi bagian tren daripada umpat nah kita baru kita harus perkaya itu perkaya apa dengan tadi berbagai disiplin ilmu ya nah kita tahu juga pip juga ada disitu apakah pip juga nanti perlu direvisi dikaji ulang dan sebagainya ini bagian justru ini bagian dari nanti mohon juga nanti pimpinan Pak Kursus untuk mengkaji itu bagaimana sih sebetulnya apakah masyarakat umpat harus berubah karena sesuai dengan trennya ya kita jangan kemudian kita harus mengkaji itu ya bila perlu ada kajian khusus terkait dengan pip umpat itu sendiri apakah itu sudah mentransferkan karena banyak skala perkembangan-perkembangan kita juga di internal Pak Kutusokum juga banyak ya dengan adanya berbagai apa namanya program khususan yang ya dari ekonomi kemudian berkembang ya dulunya juga hukum pidana juga dengan acara kemudian sekarang dimitrakan kembali dikambingkan kembali mungkin ada kajianan melalui kajian-kajian itulah ya tadi ada kebijakan dan sebagainya ini yang barangkali kesempatan-kesempatan kita jadi mau tidak mau kita sebagai orang bagian daripada masak dan kita bagian daripada fakta suku umpat kita harus percaya diri bahwa pemikiran perlu kita junjung tinggi dan perlu kita tetap saksikan perlu kita kolaborasi kolaborasi dalam berbagai pemikiran-pemikiran terutama bagi mereka yang punya kesempatan tadi seperti bu Ulis sudah memperjuangkan ketika beliau ketika di LPSK sudah mencoba memberikan satu pemikiran-pemikiran begitu yang lain nanti mudah-mudahan saya dorong itu mungkin nanti saya juga dengan 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 apa dengan waktu selalu saya memberikan satu kontribusi konsep ketika baik itu ketika saya sebagai narasumber kemudian ketika saya diminta oleh apa-apa bagaimana sih hukum itu dibunyikan dan sebagainya dan yang terakhir nah ini penutup penting ya perlu semuanya berpikir ulang jadi perlu kajian perbandingan kajian alternatif yang sesuai dengan ide penuh hukum bidang nasional tentu ini tidak saya kalimat ini justru itu memberikan satu semangat bagi saya untuk memberikan bagaimana sebaiknya kita bagian daripada fakta hukum UNPAD kita bicara bahkan kalau bisa bahkan kalau saya bercita saya berkeningin wakil kiblat nanti bisa ke UNPAD barangkali itu cita-cita saya mungkin nanti dibangun oleh nanti sama polis sebagai departemen bagaimana sih supaya nanti hukum berkiblat kumpidana kita yang Indonesia juga berkibat kepada UNPAD jadi nanti orang-orang UNPAD bisa diminta untuk bisa meneraksikan bagaimana ilmu yang baik barangkala itu terima kasih puninin terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Doktor Soma Wijaya atas paparannya yang menarik terkait bagaimana perubahan dalam kebijakan-kebijakan hukum pidana khususnya hukum pidana material mulai dari bagaimana merumuskan tindak pidana merumuskan sanksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat itu merujuk pada pemikiran dari Prof. Mokhtar Kusumaan Maja kepada Bapak dan Ibu disini juga saya lihat ada kehadiran dari Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Apa Jajaran tadi saya lihat ada saya Pak Dayan juga ada Bu Eni tadi saya lihat ada Pak Hernadi juga ada dari Departemen Pidana ada Bu Widati Bu Erika Bu Nela Pak Ruli Pak Budi Bu Elis saya mohon-mohon kalau ada yang tertinggal tersebut saya persilahkan mungkin untuk menggunakan fitur raise hand atau menulis di chat room untuk pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan atau mungkin isu-isu yang hendak diskusikan dengan narasumber kami yang ada di webinar meeting sore ini saya persilahkan Bapak dan Ibu ini saya dapat dari Panetia ada dari Pak Hendra mungkin bisa untuk bertanya langsung bagaimana Bu Yulinda saya persilahkan mungkin juga kepada rekan-rekan mahasiswa baik mahasiswa pada program sarjana magister maupun program doktor karena juga disini saya lihat beberapa rekan saya juga ada disini Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Pak Ya maaf Bu saya lagi di jalan tapi ingin pernyataan pernyataan dan pertanyaan ini Bu mohon ikin silahkan Pak ya terima kasih menarik apa yang dipaparkan oleh pemateri tadi Bu terkait dengan pembangunan hukum terkait dengan hukum pidana material kita ketahui bersama bahwa hukum itu bukan hanya untuk menimbulkan efek jerah tetapi secara moraliti atau moralitas setidaknya hukum menjadi suatu nilai-nilai keteladanan sehingga aspek advokasinya tidak dikedepankan tetapi yang terpenting juga nilai edukasi nah dalam konses tersebut perlunya ada keteladanan dimana dikaitkan dengan masyarakat Indonesia yang hari ini budaya patronasinya atau keteladanannya terhadap toko sangat kuat pertanyaan saya Bu mungkinkah khususnya di universitas pejajaran kan di era kerajaan-kerajaan khususnya kerajaan-pajajaran galuh dan segala macam ada beberapa raja-raja yang telah menegakkan hukum yang patut kita jadikan teladan contoh misalnya di Majapahit ada Gajah Mada yang menyempurnakan undang-undang utara Manawa Dharma Sastra misalnya salah satu pasalnya kan dalam kontes pidana adalah astacora hukum pidana mati nah yang saya maksudkan disini adalah mungkinkah Bu toko-toko di masalah toko-toko kuning setantara atau toko masa kini seperti Poh Mutar kita jadikan nilai-nilai keteladanan jangan hanya orang-orang barat saja seperti Montes Kiu misalnya pemikir-pemikir barat yang kita jadikan teladan sehingga kita terlepas dari akar budaya kita ketumbuhnya saya kira demikian Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Pak Hendra terima kasih tetap sehat oke sambil mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain bisa sekipun pertanyaannya terkait dengan masalah kebijakan hukum pidana material tapi mungkin juga saya berikan kepada Bu Lis untuk juga menanggapi pertanyaan dari Bapak Hendra tadi terkait dengan bagaimana nilai-nilai ini bisa mendorong hukum yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada perilaku masyarakat menjadi lebih tertib khususnya bagaimana membangun kebijakan hukum pidana material khususnya di Indonesia saya persilahkan mungkin untuk Bapak Dr. Soma Wijaya terlebih dahulu untuk menanggapi baik terima kasih Bu Nenin jadi menarik ya apa yang saya paham-paham ini memang itulah yang sebetulnya tadi kalau kita mau jujur tadi yang disampaikan Bu Dokter juga demikian saya juga demikian bahwa Pak Muter sudah meletakkan bahwa harus dikaji nilai-nilai kebudayaan nilai-nilai yang dulu artinya kita lupa barangkali inilah perlu kesempatan kita untuk menggali bahwa memang betul bahwa ke depan hukum pidana tidak hanya menonjolkan efek jera saya sepakat itu betul jadi justru harus memberikan satu karakteristik yang lain yang memang mewarnai hukum pidana itu harus ya tadi kenapa saya tekankan kepada adat ketimuran disitu mau tidak mau itu ada pengaruh-pengaruh dari yang budaya-budaya dulu termasuk yang tadi kalau di Jawa Jawa itu Jawa Barat terutama itu ada Prabu Seliwangi itu sudah meletakkan dasar-dasar bagaimana dia dalam membangun dalam misalkan kerajaannya sehingga itu ketaatannya ketelodannya itu menjadi bagian betul jadi ketelodannya itu menjadi penting jadi untuk untuk menunjukkan bahwa hukum kadang-kadang raja itu sebagai jelmaan daripada hukum kadang-kadang jelmaan daripada hukum oleh karena itu memang ketelan itu menjadi penting jadi di di Jawa Barat juga ada Prabu Seliwangi saya katakan tadi yang memang itu nantabili memberikan bukan raja raja yang kemarin menjadi viral terkacalah Sunda dan sebagainya yang tidak perlu dipertanyakan ini yang pada kali bagian kita untuk meluluskan alih-alih sejarah dari nanti upad juga perlu kita apa namanya di kolaborasi bicara mengenai ini memang banyak sekali nah kemudian hal yang tadi menarik bahwa betul bahwa ketika kita melakukan suatu penindakan jadi nilai edukatif itu menjadi kata kunci tentu ini tindak pidana yang mungkin yang dimaksudkan bukan tindak pidana yang awalnya sangat tripasi kemudian ditarik kepada masalah yang publik ini barangkali yang perlu kita lebih apa namanya merumuskannya bagaimana sebaiknya ya meskipun ada beberapa model ya dengan supaya ini tidak menjadi persoalan ada dengan membuat gelik aduan dan sebagainya kan masih ini menjadi masih menjadi perdebatan tapi kalau saya pikir dalam praktek itu juga perlu ada perdoman-perdoman jadi undang-undang hukum pidana itu betul memang dalam merumuskannya tidak meskipun tidak kaku tapi bukan berarti kemudian memberikan tafsiran yang berbeda ini bahaya juga ya karena itu seleksinya terjelas bagaimana merumuskan perbuatan itu supaya mewarnai supaya bisa mentransfer kembali itu jadi saya saya sangat mendukung pemikiran Pak Henda bahwa memang betul bahwa pigur ketelanan itu juga menjadi kata kunci untuk bisa bagaimana merumuskannya undang-undang itu sendiri apa itu bagaimana menerjemahkan nanti ke masyarakat apat penelukum ketika kita dia menenang banyak sekali sebetulnya sekarang apat penelukum yang sudah menerjemahkan itu tadi salah satunya yang saya sebut dengan ada jenis kemudian dengan ada beberapa hal dan itu sudah diadok ya dalam undang-undang sisi pelajaran anak juga ada beberapa hal yang itu memang menjadi ciri daripada keindonesiaan itu yang penting jadi dalam menyelesaikan perusahaan itu juga perlu kita mengkaji hal yang lain jadi yang bagus kita perlu dipertahankan yang belum kita perlu disempurnakan itu barangkali Bunin terima kasih ya terima kasih Bapak Doktor Suma Wijaya saya persilahkan kepada Ibu Doktor Lizulistiani untuk menyampaikan pandangannya baik terima kasih Ibu Nidin saya setuju ya apa yang disampaikan oleh tadi Pak Hendra tadi sangat baik jadi memang hukum itu bukan hanya sekedar sistem dari norma tapi hukum itu harus menjadi sistem dari nilai termasuk juga di dalamnya sistem dari behavior sistem perilaku dan sebenarnya tadi Pak Hendra tadi sudah memasukkan pendekatan yang lain dari teori hukum pembangunan kalau teori hukum pembangunan kan ada pendekatan social engineering seperti Roskopon tadi ada semacam panutan ini sama dengan konsep dari Profesor Rangli malah ya konsep birokratik engineering konsep birokratik engineering itu bagaimana panutan itu juga harus menjadi utama dalam sebuah hukum jadi kepemimpinan untuk mewujudkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat itu sangat diperlukan jadi saya setuju kalau tadi disebutkan bahwa hukum itu bukan hanya sekedar mengejar efek jelas saja tapi juga bagaimana ada apa namanya perilaku yang mendidik perilaku baik masyarakat maupun pemimpin-pemimpinnya aparat penegak hukumnya dan semuanya yang disebut birokratik and social engineering saya kira ini pengembangannya memang ke situ ke arah birokratik engineering sehingga hukum itu menjadi tiga sistem sekaligus sistem normal sistem nilai dan sistem perilaku yang diinginkan oleh masyarakat demikian terima kasih berikutnya ada Pak Wahyu Nugroho di chat room izin bertanya saya silakan Pak Wahyu ingin bertanya langsung atau saya cukup bacakan saja di chat room pertanyaan di chat room yaitu saya tertarik dengan pembahasan living law yang disinggung narasumber sebagai karakter hukum Indonesia pertanyaannya bagaimana cara mentransformasikan living law ke dalam sistem hukum pidana Indonesia baik secara material maupun secara formil saya persilahkan mungkin dari Ibu Liz dulu ya Pak ya untuk menanggapi terkait dengan bagaimana living law ini dapat diadopsi dalam pembaruan hukum pidana formil saya persilahkan baik terima kasih menarik ya living law bagaimana mentransfer living law atau mengadopt living law ke dalam hukum apa namanya hukum pidana formil maupun material saya kira kita punya apa namanya nilai-nilai ideologis di dalam Pancasila itu sudah jelas banyak nilai-nilai yang bisa kita transfer sebenarnya yang bisa kita jadikan acuan contoh misalnya bagaimana Pancasila mengajarkan pada musawara dan mufakat saya kira ini juga sudah mulai didirik bagaimana musawara mufakat itu masuk di dalam ranah peradilan pidana contoh misalnya di dalam sistem peradilan pidana anak dalam hal anak menjadi pelaku tidak pidana tidak selalu anak itu harus dipidana ada mekanisme diversi artinya ada mekanisme tidak meneruskan kepada proses peradilan pidana tapi ada perdamaian ini ada konsep restorative justice kalau kita lihat dalam diversi bagaimana pelaku dan korban pihak pelaku dan pihak korban bertemu saling membicarakan apa sebenarnya yang diinginkan oleh korban apa yang disanggupi oleh pelaku kurang lebih seperti itu apa sih yang bisa mengobati luka hati luka fisik dan luka segala macam yang diderita oleh korban itu pelaku harus apa saya kira itu bentuk musawara mufakat salah satu mewujudkan living law di dalam hukum pidana khususnya hukum pidana formil dan bagaimana misalnya contohnya kasus ITE ada surat edaran kapoli kalau tidak salah yang tidak cepat-cepat mempidanakan pelaku-pelaku yang diduga melakukan penghinaan lewat apa namanya lewat media media online namun ada semacam musawarah saya kira hal-hal seperti itu lalu di kejaksaan juga yang saya tahu ada surat edaran kejaksaan ada peraturan kejaksaan yang menyebutkan untuk tindak pidana tindak pidana tertentu yang dalam kualifikasi ringan misalnya pencurian ringan dan sebagainya itu tidak dipidana ada semacam dimaafkan permaafan dalam level tahap penuntutan itu bentuk-bentuk dari living law yang diadop ke dalam praktik hukum peradilan pidana praktik penyelesaian perkara pidana ini saya kira juga harus diberikan wadahnya di dalam undang-undang mungkin bentuknya tidak lagi surat edaran kejaksaan atau surat edaran makamah agung misalnya tapi mungkin ada satu pasal apa di dalam hukum acara pidana dan seterusnya yang membuka peluang untuk itu untuk pelaksanaannya ada peraturan yang lebih implementatif di bawahnya tapi harus ada dasar cantolannya di undang-undang saya kira mungkin kurang lebih seperti itulah jadi kalau soal living law di Indonesia itu luar biasa kita buka saja Pancasila baca saja Pancasila ini living law ini tinggal kemauan politik kita untuk benar-benar memasukkan itu ke dalam hukum pidana saya kira demikian terima kasih terima kasih Ibu Liz saya persilahkan Pak Soma untuk menanggapi baik terima kasih jadi tadi pertanyaan dari Pak Wayu ini sebetulnya secara Ius Constituentum sudah dimasukkan di dalam Ius Constituentum dalam rancangan KWAP sudah dimasukkan mengenai pengenuh ini memang meskipun masih perdebatan tapi ini sudah ada pengakuannya bukti bahwa memang kita sudah mencoba nah tapi untuk saat sekarang ya meskipun ini juga sadar itu ada pengaruh dari putusan Mahkamah Agung yang melahirkan seminggu adanya hukum adat pidana dan ini sudah dijadikan dasar meskipun ini masih dari perdebatan dan jarang sekali dalam praktik juga sering jadikan dasar tapi itu sebetulnya bisa menjadi bagian untuk dasar untuk menentukan bahwa ada beberapa perbuatan-perbuatan yang tidak ada bandingannya dalam hukum pidana itu bisa ya dijadikan dasar untuk menentukan bahwa orang itu bisa diproses nah cuman belum ada keseragaman kepemahan yang bersama ya jadi secara hukum positif sudah ada dalam praktik itu sudah dipraktikan sebetulnya apa yang memang tadi dicerminkan oleh bu dokter juga demikian ya dalam park juga sering ada beberapa polisi yang melakukan tindakan yang sebetulnya ini ada tapi ancamannya ringan kemudian diproses secara kekeluargaan ini bagian-bagian ya jadi secara praktik itu sudah dilakukan mengenai karakterisi hukum di Indonesia living law itu sendiri ya bagaimana menyikapi itu jadi tadi sepakat tadi makanya dari pertanyaan pertama itu memang edukasi itu menjadi penting figur bagaimana nah itu juga kembali lagi aparat tergatum punya kemampuan bagaimana dia menerjemahkan norma yang siapa yang kaku menjadi dinamis kemudian ditanggungkan dalam bentuk living law itu sendiri di daerah itu bagaimana banyak sekali meskipun juga masih kita juga banyak beberapa apa namanya kasus yang kemudian dibawa ke pengadilan tapi polisi juga sudah bersikap ya apakah itu nanti putusnya lepas atau percobaan ini bukti ya jadi ada beberapa hal yang memang kita sudah melihat banyak cuman bagaimana ini nanti ke depan ya supaya nanti menjadi menjadi pedoman baik bagaimana itu menerjemahkan yang tadi pasal kalau dianya pasal 1 ayat 3 ya dalam tancak HP itu bagaimana itu bisa dimasukkan di dalam nanti dalam norma-norma itu sendiri apakah perlu nanti menormakan hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat mencakup masalah living law itu sendiri tapi secara praktis saya kata-kata itu sudah dilakukan jadi bagaimana ini kemampuan kita mentransport tadi juga sebutkan bahwa mudah sih tapi memang bagi kita mudah tapi bagi masyarakat tertentu itu masih gamang ya terutama bagi polisi-polisi yang di daerah itu apat berkubung yang memang di pelosok-pelos itu kadang-kadang sulit tapi kalau polisi yang memang itu punya kemampuan dan punya nalar yang baik rasional ya cukup baik itu pasti maka dari itu kesempatan baik bahwa inilah untuk memadukan bagaimana kita mentransportkan bahwa living law itu harus yang memang memberikan satu kesempatan dan sehingga OHP ke depan itu tidak mematok jadi mengembalikan living law itu salah satu bagiannya hukum adat jadi masih dikembalikan kepada kekuatan adat pengaruhnya bagaimana adat jadi dikembalikan dan ini banyak beberapa kajian-kajian hukum adat jadi tidak mungkin bahwa adat itu harus dalam satu unifikasi tapi memang harus sifatnya sangat parsial dan sebagainya tapi tentu grun normnya harus ada di dalam OHP itu barangkali Ibu Ninin terima kasih ya terima kasih Pak Soma apakah masih ada pertanyaan lagi kita masih punya waktu untuk satu penanya lagi oke tadi saya lihat kalau tidak salah entah tidak sengaja terpecet tombolnya Saudara Feby tadi Feby Unike mungkin ada yang mau ditanyakan tadi raise hand tidak ada baik mungkin Bu sebagai penutup karena juga sudah tidak ada di chat room juga sudah tidak ada lagi pertanyaan mungkin terkait dengan pembaharuan hukum acara pidana bagaimana konsen apa yang harus diperhatikan dalam pembentukan RKUHP terutama begitu Bu dan untuk Pak Soma mungkin apa konsen yang harus apa yang menjadi konsen utama dari pembentukan RKUHP sebagai hukum pidana material ini juga sebagai penutup dari kegiatan webinar seri ini pada sore hari ini untuk menjadi bahan pemikiran bersama kita terhadap pembaruan kebijakan hukum pidana saya persilahkan Bu Bulis mungkin ada trouble jaringan mungkin bisa dengan Pak Soma dulu Pak baik terima kasih Oh iya Halo saya sudah terdengarkan ya terdengar tapi gambarnya sedikit beku Halo Bu Oh iya ya baik saya kira untuk hukum pidana Halo sepertinya trouble di jaringan Bu ya silakan Bapak terima kasih Halo mungkin Pak Soma dulu ya apakah Halo ya 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 Bu ya Halo Bu Halo mungkin Pak Soma dulu Pak sambil menunggu Bu Bapak Soma dulu Pak Soma dulu Pak Soma Terima kasih Pak Soma dulu Pak Soma dulu Pak Soma Tadi saya dari awal mengatakan bahwa concern kita dalam perasaan KUHP tentunya kalau terus ya ini KUHP itu menjadi bahan yang terus saya pikir itu perlu sesepatnya untuk disahkan ya nah apapun juga nanti ada perkembangan-perkembangan yang baru itu menjadi bagian yang dicatat dalam lantai depan itu yang pertama jadi cetakan saya itu KUHP harus segera disahkan nah kemudian yang perlu di apa namanya perlu jadi concern itu yang tadi yang saya katakan bahwa living law itu bagian yang memang tidak mau-tidak mau itu bagian daripada rancangan KUHP ya itu harus hati-hati nanti dalam mentransperekankan di dalam nanti mengandungi pidana ya jadi menyangkut masalah sanksi pidana terkait dengan living law itu menjadi bagian penting untuk menjadi perhatian kemudian kalau mau juga normakan juga harus disesuaikan dengan daerah-daerah tertentu nah itu yang barangkali catatan saya jadi ketika karena saya lihat bahwa dalam sanksi pidana itu mengenai masalah sanksi adat atau sanksi yang memang menyakit itu belum banyak maksudnya ada kewajiban dan sebagainya itu perlu juga mengkali lagi dari nilai-nilai dari masyarakat yang memang notabili masih masih kuat mengenai adatnya itu concern saya barangkali itu Bu Ninin terima kasih terima kasih Bapak Dr. Soma Wijaya mohon maaf mungkin sepertinya Bu Liz ada masalah di jaringan halo ya halo Bu sudah Bu saya hanya gambarnya tidak muncul tapi saya bisa mendengar dan bisa bicara baik terima kasih Ibu Ninin satu kata terakhir saya saya kira untuk hukum pidana formil dalam hal ini katakanlah KUHAB sebagai dasar bagi berjalannya sistem peradilan pidana tentu KUHAB ini harus menjadi KUHAB yang menjadikan sistem peradilan pidana ini adil dan seimbang artinya adil bukan hanya bagi pelaku saja tetapi adil bagi pihak-pihak lain yang terlibat di dalam proses peradilan pidana itu jadi saya sangat concern kalau KUHAB ke depan itu tentu saja harus juga berorientasi kepada korban dan saksi dan harus RKUHB ini juga harus simultan dengan RKUHB saya kira jadi jangan satu selesai satu menunggu satu selesai satu menunggu jadi sebenarnya harus dibahas secara berbaringan agar komprehensif saya kira demikian Ibu Ninin mohon maaf saya agak terganggu jaringan untung di akhir-akhir tidak di awal terima kasih terima kasih Ibu Ibu Dr. Li Sulisiani dan Bapak Dr. Soma Wijaya apresiasi setinggi-tingginya atas pencerahan yang diberikan pada hari ini bagaimana kita melihat sebenarnya bagaimana kebijakan hukum pidana baik material maupun formil juga terpengaruh oleh pemikiran baik konsep maupun teori dari Profesor Mohtar Kusumaatmaja kita mungkin kalau bisa applause kita applause untuk para narasumber terima kasih acara saya kembalikan kepada Sultan sebagai MC terima kasih selamat sore terima kasih kepada Ibu Wanodios Listiani yang telah memandu sesi pengaparan materi dan tanya jawab pada hari ini ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lis Listiani dan Bapak Dr. Soma Wijaya yang telah memberikan materi secara jelas dan lengkap terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan hadirin yang telah berpartisipasi secara aktif dalam sesi diskusi kami juga izin menyapa hadir di bersama kita ini adalah Bapak Dekan Bapak Dr. Idris SAHMA Ternuhun Bapak sudah berkenan menghadiri webinar pada hari ini Ternuhun Pak Dekan baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian kami mohon untuk tetap berada di ruang Zoom dikarenakan kita masih ada satu agenda lagi yakni adalah sesi foto bersama kepada seluruh hadirin kami mohon untuk mengaktifkan videonya karena kita akan segera melakukan sesi foto bersama dipersilakan mungkin kepada para hadirin Bapak Ibu untuk berkenan menyalakan videonya terlebih dahulu baik oke mungkin untuk sesi foto kali ini akan kita lakukan sebanyak dua kali dengan gambaran gambar akan dilakukan oleh rekan-rekan kita dari tim IT dengan panduan dari saya oke mungkin untuk sesi pertama terlebih dahulu ya dalam hitungan ketiga satu dua tiga oke saya lagi karena ada lagi ya yang baru mulai on cam sesi kedua dalam hitungan ketiga satu dua tiga oke terima kasih terima kasih kepada rekan-rekan tim IT dan kepada Bapak Ibu atas kerjasamanya baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian kini kita sudah berada di penghujung acara namun sebelumnya kami juga izin menginformasikan kepada seluruh hadirin yang hendak menyaksikan kembali semua sesi webinar Fakultas Hukum UNPAD yang telah terselenggara dapat langsung mengunjungi halaman Youtube kami yakni adalah di webinar FA UNPAD baik semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dari narasumber yang luar biasa dapat kita aplikasikan dalam kehidupan serta kita dapat senantiasa melanjutkan semangat dari Mendiang Prof. Mokhtar Kusumat Maja dalam berkarya selalu untuk negeri kita yang tercinta sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lis Bapak Dr. Suma Wijaya dan Ibu Wano Dio Solistiani serta seluruh hadirin sekalian yang telah menghadiri acara webinar pada hari ini saya mewakili suruh panitia memohon maaf atas kesalahan yang tidak disengaja terima kasih atas partisipasinya salam hormat dan salam sehat selalu sampai jumpa pada acara berikutnya selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya Mangga Padaikan 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 Duhun pamit untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa